Halo semuanya, selamat datang kembali di chapter lain di Diary of My Life, Diary of My Noni So, buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang dan aku adalah orang Indonesia yang tinggal di Belanda Panggil aja Noni ya, panggilan akrabnya Seperti yang sudah kalian lihat, aku disini sudah bersama bunga mawar yang aku petik dari kebun Tapi ini bunga mawarnya udah nggak seger lagi ya, maksudnya dia udah mulai berguguran Tapi aku nggak pengen bunganya itu mubazir, nggak pengen dibuang gitu aja Jadi di video kali ini aku mau buat eksperimen, mau buat coklat putih, dicampur matcha gitu, green tea Terus nanti aku kasih kacang dan dikasih kelopak bunga mawar Nah sebelumnya, aku mau keringin dulu bunga mawarnya beberapa hari Atau kalau nggak pengen ribet, si bunga mawarnya bisa dicopotin, si kelopaknya ini bisa dicopot-copotin Terus ditaruh di oven, jadi dia cepat keringnya Oke, stay tune terus temen-temen Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan juga subscribe ya Stay tune So, daripada mubazir, mending dibikin sesuatu hal yang bermanfaat Ini si rose-nya Dicopot-copotin kelopaknya Lalu ini dibiarkan aja 3-4 hari Biar nanti dia kering sendiri Atau kalau pengen cepat bisa dipanaskan di oven Jadi nanti dia bisa kering Lalu bisa dipakai buat bikin coklat Taburan coklat kayak gitu Dan yang ini yang masih bagus, masih seger Ini bisa dipajang, ditaruh di vase Bayang nih, takut banyak Untuk bahannya, aku pakai granola Dan 200 gram coklat putih organik yang dicairkan 25 gram maca bubuk Dan sucumbut garam Untuk kelopak bunga mawarnya Aku panaskan dalam oven Dengan suhu 135 derajat celcius Selama 7 menit Nah, ini hasil kelopak bunga mawarnya Yang tadi dipanaskan menggunakan oven Tahap selanjutnya Masukkan bubuk maca ke dalam coklat yang sudah dilelehkan Sedikit-sedikit aja ya, perlahan Kemudian aduk-aduk hingga rata Jika dikira coklatnya agak mengental seperti ini Panaskan lagi aja menggunakan microwave Atau bisa juga menggunakan panci ya Dikukus gitu Setelah mendapatkan adonan seperti yang diinginkan Langkah selanjutnya adalah Tuangkan adonan coklat ke dalam loyang kue Kemudian Taburi dengan sejumput garam Bentuk coklatnya itu disesuaikan aja Sesuai selera ya Mau bundar Mau kotak Terserah Kemudian taburi dengan granula Lalu kemudian Taburi dengan kelopak bunga mawar Yang sudah dikeringkan tadi Takaran sesuai selera Next Diamkan selama 1 jam di dalam kulkas Nah, sambil menunggu adonan coklatnya mengeras Aku juga bikin camitan lain Yakni blueberry yogurt Dicampur dengan granula Dan juga dikasih kelopak bunga mawar Yang tersisa tadi ya teman-teman Jadi semuanya bermanfaat Dan tidak terbuang By the way Mawar yang aku gunakan ini Bebas pesticida ya Organik karena ditanam sendiri Kalau teman-teman mau bikin resep serupa Pastikan mawar yang digunakan itu Bebas pesticida Dan tidak mengandung bahan kimia lainnya ya Nah, ini diaduk-aduk aja Kemudian Taburi kembali dengan granula Yogurt blueberry mawarnya Sudah siap nih teman-teman Buat teman-teman yang mau bikin resep serupa Resep lengkapnya aku tulis di deskripsi ya Cek aja oke Selamat mencoba Setelah disimpan 1 jam dalam kulkas Coklatnya sudah mengeras Dan sudah siap disajikan Namun sebelumnya Coklat akan aku potong-potong dahulu Sebelum siap disantap Teknik potongnya disesuaikan dengan selera masing-masing Nah, aku juga sudah petik daun mint dari kebun Yang akan aku olah Jadi teh bebas kafein Ada yang mau? Voila! Camilan dari bunga mawar Sudah siap disajikan Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kalian suka juga? Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya See you! Sub indo by broth3rmax